Bangunan aneh yang selama ini berdiri di tengah samudera Atlantik ini memiliki sejarah yang sangat unik dan menarik untuk diceritakan. Sejarah ini berawal pada abad ke-17, di mana Perancis sedang dalam perang melawan Inggris. Berawal dari tujuan untuk melindungi negara dari armada angkatan laut Inggris yang perkasa yang hanya berjarak 20 mil antara Perancis dan Inggris. Seorang arsitek mencoba membuat solusi dengan bangunan benteng tengah laut yang tak pernah disangka ternyata bangunan itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapainya. Namun akhirnya tidak pernah berguna dan terpakai dalam melawan pasukan armada Inggris. Nama bangunan ini adalah Fort Boyard. Namun walau tujuan mulia dari bangunan ini tidak pernah tercapai, bangunan ini menjadi simbol pencapaian kecerdasan manusia dalam ilmu bangunan di zaman dulu. Jika dilihat dari jauh, bangunan ini menyerupai istana terapung yang sangat kecil. Namun, jika Anda melihat sedikit lebih dekat, Anda akan melihat struktur yang sebenarnya. Bangunan ini bermula dari rencana awal yang akan menjadikan Fort Boyard sebagai basis angkatan darat Perancis di bawah Louis XV. Mereka memulai proyek ini pada tahun 1662. Tapi tidak lama kemudian, mereka mengetahui betapa mahalnya membangun sebuah struktur di tengah laut. Akhirnya mereka menyerah pada proyek ini. Namun itu tidak ditinggalkan cukup lama. Arsitek raja yang dikenal sebagai Fauben, yang terkenal mengatakan bahwa Fort Boyard adalah bangunan yang hampir tidak mungkin. Dia mengatakan kepada yang mulia, akan lebih mudah merebut bulan dengan gigimu daripada mencoba usaha semacam itu di tempat seperti itu. Namun, pelabuhan yang dibangun setengahnya tetap berada di benak orang-orang militer Perancis karena pertempuran mereka dengan Inggris terus berlanjut. Pada tahun 1801, Napoleon Bonaparte melanjutkan proyek tersebut. Sayangnya, konstruksi tersebut berhenti delapan tahun kemudian karena adanya kesulitan dalam membangun strukturnya. Karya benteng tidak dimulai lagi sampai Louis Phillips menjadi raja Perancis pada tahun 1830. Setelah berabad-abad pembangunan, Fort Boyard akhirnya selesai pada tahun 1858. Dindingnya yang telah selesai diperpanjang sampai 330 kaki dengan 160 kaki. Lantai dasar terdiri dari tempat tidur dan tempat penyimpanan makanan. Sementara tingkat atas digunakan untuk menyimpan senjata dan meriam. Benteng tersebut bisa menampung hingga 250 orang dengan nyaman. Pada tahun 1990-an, reality show TV Perancis Last Adventures menggunakan benteng sebagai lokasi syuting. Pertunjukannya adalah tentang menyelesaikan tantangan dan tes ketahanan fisik. Itulah bangunan yang memakan ratusan tahun namun tidak pernah tercapai tujuan utama pembangunan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!